Badan Pusat Statistik Kota Makassar meminta dukungan kepada pemerintah Kota Makassar terkait pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020. Mengingat di masa pandemi COVID-19, beberapa petugas BPS mendapat penolakan dari warga. Kepala pelaksanaan harian BPS Makassar, Hafid, mengatakan para petugas BPS dalam menjalankan aktivitasnya menjamin kondisi kesehatannya. Tak hanya itu, BPS Makassar juga melakukan penerapan protokol kesehatan COVID-19 saat mengunjungi rumah-rumah warga. Ia berharap sensus penduduk 2020 yang dikerjakan dari 1 hingga 25 September mendatang bisa mencapai target 100%. Ia menambahkan, sensus penduduk saat ini dirancang lebih sederhana yang awalnya 22 pertanyaan menjadi 4 pertanyaan. Di antaranya jumlah penduduk, alamat, jenis kelamin, dan kepemilikan yang dikat. Sementara itu, Pejabat Wali Kota Makassar, Prof. Rudi Jamaluddin, bakal memberikan dukungannya kepada BPS Makassar dalam memuktahirkan data kependudukan warga Indonesia. Menurutnya, data penduduk kunci utama kesuksesan dalam pembangunan daerah.